Amerika Serikat berusaha keras mengatasi kerusakan akibat bocornya ratusan dokumen rahasia yang tersebar di media sosial. Pentagon kini tengah bekerja dengan Departemen Luar Negeri, Gedung Putih, dan Badan Intelijen untuk menentukan seberapa merusaknya kebocoran dokumen itu. Adapun, pembocor dokumen Intelijen AS ini diduga adalah admin ruang obrolan Discord. Pengguna situs media sosial Discord mengatakan bahwa administrator ruang obrolan grup tertutup atau server yang disebut Foxshaker Central mengunggah ratusan dokumen rahasia selama adu argumen atas invasi Rusia ke Ukraina. Sebagian besar dokumen itu berasal dari Februari dan Maret lalu. Namun, penyelidik sumber terbuka di Bellingcat mengatakan bahwa mereka melihat bukti dokumen dari Januari. Bellingcat melacak sejumlah dokumen yang bocor dari Foxshaker Central, kedua server Discord yang lebih besar pada awal Maret, lalu situs 4chan, hingga di saluran Telegram Pro Rusia pada 5 April. Sementara, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin diberi pengarahan terkait kebocoran itu pada 6 April. Menurut tiga anggota server Foxshaker Central, grup mereka disebut sebagai komunitas yang erat dengan sekitar 20 pengguna aktif dengan minat yang sama pada video game, musik, dan kekristenan ortodoks. Semua pengguna Discord menolak mengidentifikasi orang yang mengunggah dokumen rahasia AS tersebut. Satu pengguna mengatakan bahwa ia menyimpan salinan dari ratusan dokumen yang diunggah terduga pelaku. Menurutnya, orang-orang Amerika berhak melihat dokumen-dokumen tersebut. Diketahui, Discord sedang bekerja sama dengan penegak hukum yang menyelidiki kebocoran dokumen tersebut. Terima kasih telah menonton!